Kekecewaan datang karena ekspektasi tinggi yang diharapkan. Banyak pertandingan sepak bola yang berakhir dengan kekecewaan karena gagal menjawab ekspektasi tinggi tersebut. Beberapa kekecewaan bahkan begitu membekas bagi para pemain dan publik sepak bola yang mendukungnya. Cetak Goh coba merangkung kekecewaan dalam sepak bola sebagai berikut. Kekalahan Liverpool di Final Liga Champions 2017-2018 Untuk mengawali ulasan ini ada kekalahan Liverpool di Final Liga Champions musim 2017-2018 yang lalu. Saat itu, squad The Reds membawa harapan publik Anfield untuk memenangkan si kuping besar di Stadion Olympia de Kiev. Bertanding melawan Real Madrid, sebenarnya Liverpool tampil apik di awal babak pertama. Sayangnya pada menit ke-31, Mohamed Salah harus menepi lebih cepat. Bomber asal Mesir tersebut mengalami cedera bahu yang cukup fatal setelah berduel dengan back veteran Real Madrid Sergio Ramos. Cedera yang cukup parah tersebut membuat Mohamed Salah harus ditandu keluar lapangan. Selain cedera fatal yang diterima salah, fans Liverpool harus pasrah dengan performa buruk keeper mereka Loris Karius. Pada laga tersebut, Karius menciptakan dua blunder fatal yang menyebabkan kekalahan squad The Reds. Blunder pertama terjadi saat Karius salah oper. Berniat memberi umpan kepada salah satu pemain belakang Liverpool. Umpan tersebut justru mengarah kepada Karim Benzema yang langsung menjebol gawang Karius. Sedangkan untuk blunder kedua terjadi saat Karius gagal mengantisipasi tendangan jarak jauh dari Gerrit Bell. Padahal tendangan tersebut gak begitu keras dan seharusnya bisa diatasi dengan mudah. Dengan tambahan satu gol salto dari Gerrit Bell dan satu gol Liverpool dari Sadio Mane, pertandingan berakhir dengan skor 3-1. Kekalahan tersebut tentu membuat pendukung Liverpool di seluruh dunia merasa kecewa. Selain sudah lama tidak masuk final, pemain kuci mereka sudah ditandu lebih cepat walaupun pertandingan belum setengah jalan. Ditambah lagi, blunder memalukan dari kipar utama mereka. Kekecewaan tersebut berujung dengan kehadiran seorang Elisen Becker yang menggantikan posisi Loris Karius. Setelah laga tersebut, Karius diasingkan ke klub asal Turki Besiktas dan sampai sekarang belum bisa menemukan performa terbaiknya. Kekalahan Brazil di semifinal Piala Dunia 2014 Berikutnya ada tragedi kekalahan telak Timnas Brazil atas Jerman di semifinal Piala Dunia 2014. Saat itu, skuad Selecau dihajar habis-habisan oleh tim Panzer dengan skor 1-7. Saat itu, Neymar dan kawan-kawan bertanding menghadapi Jerman di hadapan pendukungnya sendiri yang memadati Estadio Mineiro Belo Horizonte di Brazil. Di bawah dukungan publik sepak bola Brazil, skuad Selecau tampil penuh dan percaya diri. Apalagi mereka menjalani kompetisi dengan catatan yang apik, yakni memenangkan empat laga dan cuma imbang satu kali saja. Di babak grup, Brazil berhasil mengalahkan Kroasia dan Kamerun. Sementara di babak penyisian, mereka menyingkirkan Chile dan Kolombia. Dukungan publik sepak bola Brazil ternyata belum cukup kuat untuk berhasil meredam skuad Jerman. Mi, Roslav Klose dan kawan-kawan berhasil membombardir gawang Julio Cesar sebanyak 7 gol. Toni Kroos dan André Surel bahkan mencetak masing-masing 2 gol. Sementara, Brazil cuma mencetak 1 gol hiburan pada menit ke-90 pertandingan lewat sepakan pemain muda mereka saat itu, yakni Oscar. Melihat tim kesayangan ini dibantai membuat publik sepak bola Brazil di tribun jatuh dalam tangisan. Tragedi ini bahkan disandingkan dengan tragedi Maracanazo di tahun 1950 di mana Brazil kalah dramatis oleh timnas Uruguay. Kekalahan Barcelona dengan skor 8-2 Lionel Messi harus mengelus dada setelah Barcelona dibantai oleh Bayar Muncan dengan skor telak 8-2. Laga yang berlangsung dengan brutal ini terjadi pada partai semifinal Champions League musim 2019-2020 yang lalu. Bertanding di Stadion Dalus, Portugal, Marc-André Terstegen harus memungut bola dari gawangnya sebanyak 8 kali. Saat itu Thomas Muller, Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, sampai Robert Lewandowski kompak mencatatkan namanya di papan skor. Mirisnya, Filipe Coutinho yang merupakan pemain Barcelona turut menceploskan 2 gol ke gawang Terstegen. Saat itu, Filipe Coutinho menjalani masa peminjaman di squad di Rotten. Di sisi lain, Barcelona cuma mampu membalas 2 gol lewat 1 gol dari Luis Suarez dan 1 gol bunuh diri dari David Alaba. Dalam laga ini, pertahanan Barcelona mendapat kritikan pedas karena begitu mudah untuk diobrak abrik. Kekalahan tersebut merupakan kekalahan terburuk Barcelona di era modern sekaligus kekalahan terburuk sepanjang karir Lionel Messi. Selain mendulang kekecewaan Qless di seluruh dunia, kekalahan ini hampir membuat Messi hengkang dari Camp Nou. Buffon belum mengangkat trofi Liga Champions Kalau sebelumnya kekecewaan datang dari timnas dan klub, kali ini datang dari salah satu pemain. Gianluigi Buffon yang jadi salah satu kipar terbaik dunia, belum pernah sekalipun memenangkan trofi Liga Champions. Sebelumnya Buffon yang mengawal gawang Juventus pernah menjalani pertandingan krusial melawan A9 di tahun 2012 yang lalu. Saat itu, Suley Muntari berhasil menjebloskan bola ke gawang Buffon. Sebelum wasit menyadari gol tersebut, Buffon mendorong bola keluar dan berhasil mengelabui sang hakim lapangan. Setelah kejadian itu, Muntari mengutuk Buffon gak akan memenangkan trofi Liga Champions sampai dia mengakui golnya tersebut. Orang yang dizolimi doanya biasanya lebih mujarab. Dan sepertinya hal itu benar. Sejak saat itu, Buffon tiga kali melaju ke partai final Liga Champions tapi selalu berakhir kalah. Kekalahan timnas Indonesia di Piala FF 2010 Kekecewaan terakhir dalam ulasan ini merupakan kekecewaan publik sepak bola tanah air terhadap kekalahan timnas Indonesia di Piala FF 2010. Saat itu, skuad Garuda diperkuat oleh sejumlah pemain bintang. Mulai dari Marcus Orison, Muhammad Nasuha, Emri Duan, Hamka Hamzah, Zulkifli Sukur, Maman Abdurrahman, Arief Suyono, sampai Firman Utina. Belum lagi sang gelandang bertahan seperti Ahmad Bustomi, lalu striker Irfan Badim, dan Christian Gonzalez. Christian Gonzalez sendiri merupakan pemain naturalisasi yang tampil luar biasa sebagai juru cetak gol skuad Garuda saat itu. Gonzalez ditemani oleh Irfan Badim yang diunggulkan setelah lama berkarir di negeri Kincer Angin. Di babak grup, timnas Indonesia berhasil meraih poin sempurna dengan membantai Malaysia, menang atas Thailand, dan Laos. Pada laga melawan Malaysia, skuad Garuda tampil apik memenangkan laga dengan skor 5-1. Sementara pada laga melawan Laos, timnas Indonesia tampil lebih sadis. Mereka memenangkan pertandingan dengan skor 6-0. Saat itu, Firman Utina, Emery Duan, Irfan Badim, Arief Suyono, dan Okto Maniani berbondong-bondong mencatatkan namanya di papan skor. Memasuki babak semifinal, Indonesia tampil unggul melawan timnas Filipina. Mereka berhasil menang dengan skor 1-0 di laga lag pertama ataupun lag kedua. Petaka baru datang pada laga final melawan timnas Malaysia. Menjalani laga lag pertama di Stadion Bukit Jalil, Christian Gonzalez dan kawan-kawan harus menyerah dengan skor 0-3. Pada laga lag kedua yang digelar di Stadion Glora Bukarno, timnas Indonesia gagal membalikan keadaan. Mereka cuma unggul 2-1 lewat gol dari Muhammad Nasuha dan Emery Duan. Alhasil, timnas Malaysia memenangkan trofi AFF dengan agregat 4-2. Walaupun sudah membuat bangga dengan tampil luar biasa, kekalahan tersebut begitu membekas di publik sepak bola Indonesia. Mana menyajar si Irfan Bahdim dengan nomor 17 yang dikenakan anak-anak di berbagai penjuru wilayah tanah air, jadi bukti kalau kompetisi tersebut begitu berkesan bagi warga Indonesia. Itulah sejumlah momen kekecewaan dalam sepak bola. Mana momen yang paling mengecewakan versi kamu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.